Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ok, raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Mur pasal yang ke-136 ayat yang ke-10. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Judul Renungan kali ini, tembakan yang hebat, ditulis oleh Mart The Hun. Ketika film kartun Bambi dari Walt Disney ditayangkan kembali, banyak orang tua ingin bernostalgia mengenang masa kecil sambil mengajak anak-anak mereka. Salah satunya adalah seorang ibu muda yang suaminya sangat gemar berburu dan memiliki sebuah ruangan khusus di rumahnya untuk menyimpan hiasan kepala-kepala hewan hasil buruan yang sudah diawetkan. Ibu muda itu ikut terkejut dan merintih saat menyaksikan adegan Bambi kehilangan ibunya yang mati karena ditembak memburu. Namun sampai hari ini ia selalu diingatkan orang pada kejadian memalukan di dalam bioskop. Iaitu ketika putra kecilnya menyaksikan adegan tadi dan berteriak tanpa rasa bersalah. Wah tembakan yang hebat! Bisa jadi kita tertawa mendengarkan hal-hal memalukan yang dilontarkan oleh anak-anak kita. Namun bagaimana reaksi kita? Membaca orang-orang dalam Masmur 136 ternyata melakukan hal yang mirip. Israel, umat pilihan yang telah diselamatkan oleh Allah, merayakan kasih setianya yang dialami seluruh makhluk dan mereka sendiri. Tetapi musuh-musuh mereka tidak. Masmur tersebut menyanyikan pujian kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Di ayat 10 kita bisa lihat juga dalam keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 30. Tidakkah ini terdengar seperti bersuka cita di atas penderitaan keluarga-keluarga yang kehilangan anak mereka? Oleh sebab itu kita perlu memahami keseluruhan cerita. Ketika terang datang lewat kebangkitan Kristus, barulah seluruh dunia diundang untuk menikmati suka cita. Menjadi satu keluarga yang saling berbagi kisah, tangis dan tawa. Hanya setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan dihidupkan kembali dengan dia. Kita dapat bersama-sama merasakan kajaiban Allah yang mengasihi setiap orang lewat pengorbanannya sendiri. Sahabat Udibi alasan apa yang diberikan sampai 26 kali dalam masmur ini. Bagian mana? Dari masmur ini yang menunjukkan bahwa kasih Allah juga meraih mereka yang bukan umat Israel. Bapak yang tak terlihat oleh kami, terima kasih karena Engkau meyakinkanku untuk percaya bahwa visi dan kasih-Mu bagi setiap orang lebih baik dan lebih luas daripada kasihku kepada diriku sendiri. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950. Whatsapp 0878-7878-9978. Email indonesia.odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!